Pada video kali ini kita akan kupas tuntas uji palilitas dan uji reliabilitas baik dia itu secara teori ataupun nanti secara prakteknya Jadi dalam video ini kita akan bahas secara keseluruhan Yang pertama yang akan kita bahas sesuai dengan diselit kita yaitu pengertian palilitas dan reliabilitas itu yang pertama Kemudian nanti apakah sebenarnya fungsi palilitas dan reliabilitas itu Kemudian kita akan praktekkan bagaimana cara melakukan uji palilitas dan reliabilitas yang benar Kemudian nanti kita akan runut dari awal bagaimana cara penyusunan kusyoner ataupun pengambilan datanya yang benar sehingga kita dapatkan data yang palil dan reliabil Namun jika nantinya ada masalah jadi disini saya sudah bahas juga dalam video sebelumnya Kita akan terangkan juga bagaimana cara mengatasi data yang tidak palil dan data yang tidak reliabil Yang pertama tadi pengertian uji palilitas itu palilitas data ialah suatu ukuran yang mengacu kepada derajat kesesuaian antara data yang dikumpulkan dan data yang sebenarnya Dalam sumber data Data yang palit akan diperoleh apabila instrumen pengumpulan data juga palit Jadi disini kita akan mencocokkan data yang palit itu data yang kita cocokkan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sebenarnya Jadi palit apabila data yang kita kumpulkan ini sudah sesuai dengan data sebenarnya Jadi ini sumbernya dari sukare sinulingga 2011 Kemudian ada banyak sebenarnya metode paliditas Jadi yang sering digunakan disini adalah korelasi product moment atau biasa disebut dengan menggunakan version Jadi disini sebenarnya untuk melihat kepalitan dari data kita akan lihat korelasi antar data tersebut Jadi kita lihat disini nantinya korelasi datanya Kemudian pengertian uji relabilitas Relabilitas adalah sebuah alat ukur yang berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data Jadi kita lihat disini stabilitas dari data tersebut dan kekonsistensiannya Yang dihasilkan dari porus pengumpulan data yang menggunakan instrumen Pengujian relabilitas pada umumnya berkenaan dengan pengujian stabilitas instrumen dan kekonsistenan instrumen tersebut Ini berasal dari buku sukare sinulingga 2011 Jadi yang tadi paliditas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaannya Sehingga jawaban yang dikumpulkan dengan jawaban sebenarnya harus sama Sementara yang berkaitan dengan relabilitas Kita lihat kekonsistenan datanya tersebut Apakah nilainya selalu stabil tidak naik turun Jadi kita lihat kekonsistenan data dari yang kita kumpulkan itu Kemudian berkaitan dengan fungsi paliditas dan debilitas Fungsi paliditas itu Paliditas dilakukan terhadap instrumen pengumpulan data Ujian paliditas itu berkaitan dengan instrumen pengumpulan data Paya sekali instrumen pengumpulan data Seperti misalnya kalau kita harus mendapatkan data yang palid Instrumennya harus palid juga Misalnya kalau kita mengukur panjang kita menggunakan meter Meteran Kemudian kalaupun kita bisa mengukur berat badan Kita biasanya menggunakan timbangan Jadi disini juga perlu sekali instrumennya harus palid Misalnya instrumen yang palid untuk menggali suatu informasi Biasanya kita gunakan kusioner Kusioner ini seperti aku Kusioner tersebut harus palid Jadi disini fungsi paliditas berkaitan dengan kusioner ataupun pertanyaannya Jadi disini sedikit pertanyaan semakin mudah mendapatkan nilai yang palid Baik itu juga dengan reliabilitas Kita contohkan disini Tadi fungsi paliditas adalah berkaitan dengan pertanyaannya Jadi pertanyaan satu disini saya lingkari akan dihubungkan ke total keseluruhan pertanyaan tersebut Jadi disini yang kita lihat adalah korelasi Karena tadi sudah saya sebutkan pengertiannya korelasi antara data yang dikumpulkan dengan data yang sebenarnya Jadi kita akan lihat bagaimana korelasi pertanyaan satu terhadap total keseluruhan pertanyaan tersebut Makanya di dalam uji paliditas Jawaban semua pertanyaan tersebut akan dimasukkan dan juga total yang juga akan dimasukkan di uji Karena yang di uji itu adalah hubungan hasil dari pertanyaan itu terhadap totalnya Begitu juga seperti yang ditunjukkan panah disini Pertanyaan satu dibungkan terhadap totalnya Begitu juga dengan pertanyaan yang lainnya juga nanti Makanya saya buat disini garisnya pertanyaan empat akan dihubungkan dengan total pertanyaan Jadi kita lihat yang dilihat di dalam uji paliditas itu adalah korelasi setiap pertanyaan terhadap total pertanyaannya Maka disini saya hubungkan disini bagaimana korelasinya apakah kuat apakah rendah Jadi kalau kuat dia nanti kemungkinan akan palit Kemudian kalau rendah dia biasanya tidak palit sesuai dengan R-table Yang digunakan Berapa nilai R-table yang digunakan Nilai R-table itu berkaitan dengan jumlah respondennya Oke itu tadi berkaitan dengan paliditas Jadi sudah jelas sekali berdasarkan pertanyaan yang dihubungkan terhadap total pertanyaannya Kemudian reabilitas itu kekonsistenan data Jawaban Kita lihat jawaban responden itu tidak berubah Sehingga untuk reabilitas ini berkaitan dengan responden Jadi semakin banyak respondennya kemungkinan akan kita peroleh nilai yang reliable Jadi disini saya contohkan tadi Saya blok dulu disini Itu berkaitan dengan pertanyaan Pertanyaan satu dan pertanyaan dua itu tadi berkaitan dengan paliditas Biar beda Biar terlihat perbedaannya Kemudian ini tadi berkaitan dengan paliditas Bahkan saya warna kuning Saya buat warna kuning Kemudian Reliabilitas Reliabilitas ini berkaitan dengan responden Stabilitas dari jawaban ini dipengaruh Stabilitas itu akan kita peroleh Apabila responden itu menjawab dengan hasil yang stabil Misalnya disini pertanyaan responden tiga Kita lihat nilai yang 5, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 4 Jadi kemungkinan ini lebih stabil Namun kita bandingkan dengan responden 10 Ada 4, 5, ada 4, ada 2, ada 5, ada 4, ada 4, ada 4 Jadi disini pertanyaan keempat pada responden ke 10 Dia jawabannya agak beda sekali dengan range yang lain Dia bernilai 2 Jadi inilah biasanya menyebabkan data tersebut tidak reliable Makanya disini untuk melihat reliabilitas Kita lebih condong melihat ke responden Setiap responden Karena yang dilihat reliabilitas ini Kekonsistenan dari jawaban responden Kemudian pertanyaan ke 20 juga Kita lihat Kemungkinan ini tidak menyebabkan Inilah penyebabnya data tersebut tidak reliable Karena fluktuasi dari jawaban responden 10 ini Sangat fluktuatif Ada 5, ada 4, ada 4 Kemudian ada 2 Dia turun pada saat pertanyaan keempat Jadi ini menyebabkan data tersebut Kemungkinan sekali terjadinya datanya tidak reliable Kemudian berikutnya Kita akan coba praktekkan bagaimana melakukan uji validitas dan reliability Menggunakan SPSS Dalam video saya sebelumnya juga bisa menggunakan Excel Namun biar lebih cepat kita gunakan SPSS Jadi kita kopikan datanya Kita pindahkan datanya ke SPSS Sudah saya sediakan SPSSnya Kita pastikan ke SPSS Ikuti alur-alurnya Jadi tadi sudah kita bahas bagaimana pengertiannya Kemudian secara logika dari pengertian itu pun Tadi sudah saya bahas Dan fungsi-fungsinya juga tadi sudah saya bahas Bagaimana dia validitas Validitas itu tadi berkaitan dengan korelasi Setiap pertanyaan terhadap total pertanyaannya Kemudian kalau reliability Kekonsistenan responden saat menjawab setiap pertanyaan Jadi kalau validitas berkaitan dengan Pertanyaan-pertanyaan tersebut Kemudian harus sesuai dengan data yang sebenarnya Kemudian kalau reliability kita lihat kekonsistenan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Karena pertanyaan itu sudah kita rancang Untuk memberikan nilai yang sebenarnya Untuk validitas kita gunakan correlate Korelasi bivariat Kemudian kita pindahkan semua data yang ke kanan Dan jangan lupa totalnya juga harus dipindahkan ke kanan Karena yang kita hubungkan ini adalah Tiap pertanyaan terhadap totalnya Oke sudah Kita tunggu hasilnya Sudah kita klik ok Akan keluar hasilnya secara Keseluruhan Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Langsung lagi ke bagian bawah Disini ada nilai Disini juga saya sudah kerjakan sebenarnya Dalam video sebelumnya Jadi kita ini mengulang Dan membahasnya Biar lebih dalam Berkaitan dengan validitas dan reabilitas Jadi disini Nilai pertanyaan 1 Versen korelasinya Itu 0,681 Sama dengan hitungan saya Yang sudah saya gunakan di Excel Menggunakan version Dibandingkan dengan R-table 0,361 Berarti R hitungnya Lebih besar daripada R-table Sehingga nilainya valid Kemudian pertanyaan 2 Juga sama Valid Pertanyaan 3 Sama Pertanyaan keempat disini Nilainya 0,209 Itu lebih kecil daripada R-table Sehingga data yang tersebut tidak valid Untuk pertanyaan 4 Kemudian pertanyaan 5 Valid 6,7,8,8,8,9 Juga tidak valid Karena nilainya di bawah 0,361 Yaitu nilainya 0,1450 Itu nilainya 0,1450 Berarti di bawah 0,361 Sehingga datanya tersebut tidak valid Jadi sudah saya bahas tadi Kenapa tidak valid Dan kenapa tidak reliable Kemudian disini Kita cek reliability-nya Analysis Scale Kemudian reliability-analysis Disini kita pindahkan Keseluruhan pertanyaan Tanpa total Kita klik ok Nilai Alphacromat Reliabilitas menggunakan Alphacromat Nilainya 0,584 Di bawah Dalam Sumber yang saya peroleh Apabila reliable itu Harus lebih besar Daripada 0,6 Berasal dari Gosali Kemudian apabila R Hitungannya lebih kecil Daripada 0,6 Data tersebut tidak reliable Jadi disini Data kita peroleh Lebih kecil daripada 0,6 Sehingga data tersebut Tidak reliable Dari hasil yang sudah saya dapatkan ini Ada 2 yang tidak palit Kemudian ada yang Dua yang tidak reliable Kemudian kalau kita hilangkan pertanyaannya Disini saya hilangkan pertanyaannya Pertanyaan 4 dan pertanyaan 9 Kita hilangkan Jadi ini ada 8 pertanyaan lagi Yang saya tinggalkan Menunjukkan data yang palit Namun data palit ini Berpengaruh terhadap Reliabilitas Sehingga kita dapatkan juga Hasil yang reliable Nilainya 0,6 3,6 Lebih besar daripada 0,6 Atau reliable Kemudian kalau respondennya Saya hilangkan Disini tadi yang agak bermasalah Saya lingkari tadi Responden 10 Saya hilangkan Kemudian responden 20 Juga saya hilangkan Disini saya buat warna kuning 20 nya tidak lagi Juga menyebabkan hasilnya Palit Secara keseluruhan Pertanyaan berpengaruh Kemudian reliable Jadi tujuan saya disini Mendapatkan data yang reliable Namun juga menyebabkan Hasilnya palit Kemudian disini Ada solusi yang lain Saya menambahkan responden Jadi disini Sebanyak 30 responden Saya tambahkan Ada 9 responden lagi Atau 30% Dari data tersebut Sehingga Datanya juga sekarang Sudah palit dan reliable Kemudian mengganti responden Saya ganti Data Responden 10 Saya ganti dengan Responden lain Responden pengganti Kemudian 20 Saya ganti dengan Responden pengganti Datanya sekarang juga sudah Palit dan datanya juga Sudah reliable Dan lebih tinggi Yaitu 0,74 Jadi itu merupakan praktik Dari bagaimana Langkah-langkah Melakukan uji paliditas Dan uji Rehabilitasnya Menggunakan SPSS Kemudian Kita harus runut Sebenarnya Dari awal Jadi ini Penyusunan Kusuner yang Part dan reliable Ini sudah saya Buat videonya Pada youtube saya Itu Statin Turial Dapat anda lihat Di beberapa list Youtube saya sebelumnya Bagaimana cara Buat kusuner yang Part dan reliable Hal ini Video ini Sangat penting sekali Karena Ini adalah awal Kita menyusun Suatu Pertanyaan-pertanyaannya Sehingga Nanti pertanyaan ini Dapat lebih mudah Dimengerti Oleh responden Dan Jawabannya Akan sesuai Dengan yang kita harapkan Sehingga Tidak terjadi Data yang tidak palid Ataupun data yang tidak reliable Jadi Kemudian Kalaupun Cara yang tadi Sudah kita lakukan Dengan benar Baik membuat pertanyaannya Tadi benar Dan respondenya Sudah benar Masih ada data Yang tidak palid Jadi Ini ada Saya kasih juga Solusinya Pada video saya sebelumnya Dapat dilihat Di list youtube saya Di statin tutorial Jadi disini Bagaimana cara Mengatasi data Yang tidak palid Disini saya akan bahas Nanti dengan Apakah dengan Cara mengganti Pertanyaan Apakah dengan Menambah pertanyaan Ataupun nanti Dengan mengganti responden Ataupun nambah responden Ataupun nanti Kalau bisa Dilakukan Mengurangi responden Jadi ini bagaimana Cara mengatasi data Yang tidak palid Kemudian Apabila lagi Kalau datanya Nanti Yang kita peroleh Sudah palid Tapi tidak reliable Bagaimana cara Mengatasi data Yang tidak reliable Juga sudah Saya bahas Pada video saya Sebelumnya Itu di statin tutorial Dapat anda Cek lagi Di list video saya Bagaimana cara Mengatasi data Yang tidak reliable Karena data Yang tidak reliable Ini berkaitan Dengan responden Jadi apakah Nanti ini Respondennya Ditambahkan Apakah nanti Respondennya Diganti Ataupun Respondennya Dikurangi Namun Tidak menutup Kemungkinan Nanti Nanti Walaupun Detail Reliable Dapat Kita ganti Pertanyaannya Kemudian Kalau Dua-duanya Bermasalah Data yang Tidak palid Ataupun Data yang Tidak Reliable Juga Saya sudah Bahas Di video saya Sebelumnya Di statin tutorial Dapat anda Cek nanti Di list video saya Ataupun Di komen Deskripsi Yang saya Sudah Sediakan Linknya Juga Nanti Bagaimana Cara Mengatasi Data yang Tidak palid Dan Data yang Tidak Reliable Ini Dengan Memilih Responden Yang Benar Apakah Nanti Pertanyaannya Ditambah Ataupun Dikurangi Apakah Responden Ditambah Ataupun Dikurangi Ataupun Diganti Tapi Cukup Perlu Penting Saya ingatkan Disini Jangan Pernah Melakukan Manipulasi Data Walaupun Itu Hal Yang Sering Sekali Dilakukan Tapi Saya Sarankan Itu Hal Yang Tidak Dibolehkan Dalam Suatu Penelitian Mungkin Cukup Sekian Video Saya